Pemirsa hujan deras yang menggoyur wilayah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya pada Senin malam lalu mengakibatkan sejumlah desa dan jembatan penghubung. Kabupaten Tasikmalaya dan Garut hanya terseret banjir. Banjir Bandang juga mengakibatkan lima warga tewas dan satu lainnya masih dinyatakan hilang. Dalam rekaman video amatir milik warga, terlihat akses jalan menuju Kabupaten Tasikmalaya dan Garut terisolir lantaran jembatan Pasanggerahan tergerus Banjir Bandang. Selain memutus akses jembatan dan jalan, sejumlah perkampungan di Kecamatan Cipatujah ikut terendam banjir lantaran aliran sungai meluang. Tidak hanya menghanyutkan jembatan dan pemukiman warga, banjir juga mengakibatkan lima orang tewas terseret banjir. Sementara satu orang masih dinyatakan hilang atas nama Fajar Fian, warga desa Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong. Limster gabungan hingga saat ini masih melakukan pencarian. Titik pencarian yang dilakukan oleh Basarnas difokuskan pada dua aliran sungai, yaitu Sungai Cemedang, Desa Sindang Jaya, dan Sungai Cipatujah. Pencarian dibagi menjadi dua tim menggunakan perahu karet, speedboat, serta kayak. Pencarian pun terkendala cuaca buruk, karena hujan yang turun membuat debit air di sungai kembali naik. Saat ini laporan yang kami terima, ada enam orang. Enam orang yang sudah terkevakuasi meninggal dunia, ada lima orang ditemukan, satu orang masih bandang pencarian. Sementara itu Dugan, sementara penyebab amruknya jembatan akibat tergerusnya tiang penyangga, karena benturan kayu-kayu gelondongan, serta bebatuan yang terbawa oleh banjir bandang. Sementara Pak, setelah saya nyusuri tadi malam ke jembatan sebelah Hulu, ada jembatan. Saya tidak yakin apakah jalan kebupatan atau jalan desa, tapi saya lihat sendiri, di sana pun banyak material yang tersangkut di jembatan. Sehingga kemungkinan besar analisa awal kami, peer kami yang di tengah ini tertabrak oleh material-material yang dari atas. Dan untuk menghindari terjadinya hal yang serupa, Rencananya pada saat pembangunan kembali jembatan baru, pihak Kementrian PUPR tidak akan membuat konstruksi jembatan yang serupa, atau tanpa tiang tengah. Tim Liputan, Ainews melaporkan.